Pemirsa menghindari motor yang memotong jalan, bus angkutan bandara justru menabrak dua motor dan showroom mobil di jalan Igusti Ngurah Raijati Negara Jakarta Timur. Akibat kecelakaan pengendara motor luka-luka, sejumlah mobil dan showroom rusak, kejadian ini sempat membuat kemacetan hingga 5 km. Bus angkutan bandara ini melintang menutupi jalan Igusti Ngurah Raijati Negara Jakarta Timur, usai menabrak showroom mobil dan dua motor hingga masuk kolong pagi tadi. Kejadian berawal saat bus berupaya menghindari motor yang memotong jalan di depannya. Supir bus yang kaget banting setir hingga menabrak dua motor dan baru berhenti setelah bus menabrak showroom dan beberapa mobil di dalamnya. Keluarga salah satu korban dari pengendara nyaris pingsan mengetahui korban terluka. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Ingin dari motor gitu atau kemana? Ingin dari motor dia langsung main masuk ke kanan. Motor nyala ya potong gitu? Motor disitu, langsung main potong. Oh. Masa saat itu dia langsung motong. Petugas kepolisian dari unit lakal lantas dan petugas disub serta Satpol PP berusaha mengurai kemacetan hingga mencapai 5 km akibat kecelakaan ini. Petugas gabungan juga berusaha mengevakuasi bus dengan menggunakan mobil derek. Dari Jakarta, Riomani melaporkan. Terima kasih telah menonton!